Halo guys, jadi sekarang seperti biasa kita review makanan Tapi kali ini makanannya yaitu kue tiao Dan ini kue tiao khusus seafood Bakso, udang Lapcong Ini juga rekomendasi dari VLFND Tapi gue udah sering makan, dia orang belum pernah Dan ini gue juga emang Biasanya gue makannya selalu mie goreng Gak pernah, kue tiao Lapcongnya sih menggiurkan ya Kayak langsung diatasnya gitu lapcong, boom Ini Medan ya? Medan Medan itu selalu udangnya Selalu ya, kue tiao Medan Selalu isinya tuh udang Lapcong sama baso Sama ini, babi merah yang agak terset gitu Oh iya 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 Kita langsung cobain aja Kalau gue tadi udah suruh masak sambal Jadi udah agak pedas tapi tetep lebih enak Pakain sambal lagi gak Oke ini kita coba dulu ya Satu, dua, tiga Ini kan di sini dagingnya tuh gede-gede banget Dan juga gede Kalau kue tia sifat ini tuh beda ya Daripada kue tia sapi ya Iya Warnanya tuh masih putih Kue tia sapi Kalau kue tia sapi itu lebih banyak kecap manisnya Lebih kemanis, kalau ini kayak asin Iya betul Ayo kita kasih ini lagi Satu, dua, tiga Gimana? Gimana? Gue suka banget Mie nya tuh kayak teksturnya itu Kalau lu biasa makan veja goreng Kan dia lebih penyel lah Bagaimana kan? Kalau mie tuh lu bisa kayak Lebih keras-keras jadi enak gitu Tapi kan judulnya kue tiaw Iya Apalagi dengan Tapi kan judulnya kue tiaw Soalnya kita gak bakal bikin review mie paling enak di Jakarta Udah lo masukin mie nya sendiri Dan sama topping-topping nya tuh semua kayak masuk aja menurut gue Yang enak sih telur hancurnya itu sih Iya kan Kalau ini kan 8,5 Kalau kue tiawnya kamu kasihnya berapa? 8 8 8,7,8 Ya Kue tiawnya tuh lembut Tapi gak benyek Jadi enak gitu loh Jadi kan kalau lembut Lebih ke benyek gitu kan Tapi tetep masih ada perlawanan dari kue tiawnya Jadi enak Kenyal-kenyal gitu ya Kenyal-kenyal Aku Masih 7 Nah ini isinya kering semua Yang enak tuh apa tau kan? Topping-topping nya Hmm Udangnya Udangnya Napjong nya itu tuh kayak Enak banget deh Udangnya tuh digoreng pas banget luar gue Goreng telurnya wanginya pas gitu loh Kayak matang telurnya pas Itu guys kalian bisa lihat Ini mie Alvin BTW belum dimakan Pekiao Sudah gede banget udang-udangnya Udangnya Lapcong nya juga Ini belum disabelin Semua keteo medan kayak gitu ya Harus Polos Tapi masukin lagi sendiri Sambelnya Kecap asinnya gitu loh Makanya setiap kali makan keteo medan Emang ada Ada kecap asin Oke guys Jadi kesimpulannya Keteo medan itu Dia tuh lebih yang kayak simple Jadi tuh Kalian tuh Bakal rasain semua Semua dari wangi undangnya Wangi bakcongnya Wangi lapcongnya Minyaknya Sama telurnya tuh Kalian akan rasain Pokoknya topping itu Kalo WTM nya Topping itu merupakan Satu part yang penting Dalam BTW Bener Jadi lo tuh bukan makan WTM nya doang Dan pas lo makan Lo masukin semuanya Jadi satu Lo kunyah Boah Kayak nasi putih lo makan sayur yang lain Pokoknya disini enak banget guys Pokoknya kalian harus cobain Mie nya Mie nya juga enak banget WTM nya juga enak Ya Gatel Kita next Acuy Acuy Let's go Yo guys Jadi sekarang kita udah ada di Acuy Ini tempatnya tuh Berdekatan banget Jalan tuh nyampe Sebenernya cuma jalan Kak Giro Nyampe Tapi kalo ini tempatnya gak khusus Untuk Kue Tiau Tempatnya tuh ada banyak Kalo makan Kue Tiau ini Hidung lo jadi gatel Kenapa? Acuy Kue Tiau Gue gak tau kayak Tapi kita disini kali ini gak makan Kue Tiau Ini tuh rasanya Kue Tiau tapi Tekstur Kue Tiau nya tuh Aku belum selesai ngomong Kamu kenapa udah Udah pengen ngomong Gak congkwan deh Ngotong orang ngomong Gak sopan Jadi congkwan tuh Kue Tiau yang belum dipotong Iya Nih guys liat Iya bener ya Congkwan itu Kue Tiau yang belum dipotong sebenernya Teksturnya liat gede banget Kan kalo yang abang-abang jualan Congkwan Kan lu kenalnya gak Yang ini harus lembaran gede Kayak satu A4 gitu Sebenernya Kue Tiau belum dipotong ya Iya juga ya Terus kalo disini tuh guys Disini tuh ada cabai potongnya enak Udang-udangnya pun sama gedenya kayak tadi Lebih gede Yang tadi bedanya Oh dipotong Dipotong Jadi keliatan lebih mekar Tapi guys ini tuh lebih ada kecapnya Kalo yang tadi bener-bener pure asin doang Jadi bagi kalian yang sukanya tuh asin Kalian pasti lebih prefernya ke yang Apa namanya tadi Asin Cemeh Cemeh Kue Tiau nih Congkwan Ada lagi perbedaannya Yang itu disana ini disini Ada lagi perbedaannya Apa? Piringnya tadi gak oran Iya Ada lagi perbedaannya Paling enak kalo makan Kue Tiau itu Ada cabai potong Ini namanya jiwa dari Kue Tiau Medan Udang Jadi buat yang alergi udang gak bisa dong Ini jangan makan Kue Tiau Medan kalo alergi udang Rasanya beda banget Jujur Padahal sama-sama Kue Tiau Medan Tapi rasanya beda jauh Kalo ini tuh tekstur Kue Tiau nya bener-bener tebel gitu Dibandingkan yang tadi tuh alus banget Gua kalo disini sama disana Disana tuh menang Casio nya sama bakso ikan nya gitu kan Gua lebih suka disana Kalo gua Lapcong nya soalnya lumayan jiwa dari Kue Tiau Medan Jadi disana gorengnya tuh pas banget Enak banget sama gua Kalo disini masih terlalu lembek dikit Tapi ini enak juga Tapi gua lebih suka tekstur Kue Tiau disini Karena kayak gede-gede enak gitu Kayak lahap gitu loh Kayak pas aja gitu Enak tangguan goreng Terus juga Halo Seri Imbang Makan kanan sama sini Imbang Bener setuju Jujur imbang Jadi kalian Udangnya yang disini lebih segar gua bilang Iya untuk udangnya Untuk udangnya Tapi lapcongnya yang situ lebih enak Sana lapcong kayak paling enak paling wangi Itu the best Lapcongnya the best Tapi ini udangnya Udang the best Ini udangnya the best Garing Karena kan beda udang frozen sama udang segar Ini udang segar Yang tadi juga segar Enggak Beda Lebih fresh ini Btw kue Tiau ini gua baru rasain lagi Ternyata Dia tuh Lebih berasa lada Lada kan Lada kan Lada kan Lada kan Makanya acuy Gimana Jal Enak gak Gue awalnya mikir Compan Digoreng Aneh Tapi enak 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 Selanjutnya Kue Tiau Kue Tiau Zip Haaa Kira-kira Zip Sampai sana Iya Gitu Lalu belah dia ke diri Lalu belah dia ke kanan Lalu belah dia ke kanan Ke kanan Ini letaknya di Jalambar Dan ini rame banget 6.30 udah baru buka Dan bisa liat ke depan Tadi tuh rame banget Kue Tiau Medan juga 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 Dan ini kita salah sekali belum pernah makan Kita direkomendasi sama Nila Anggraini Nila tinggal di Jalambar kali ya Mungkin Kayak kita pernah tau Soalnya tempatnya udah bener-bener sempit Tempatnya Tapi rumah engkong gue di belakang doang Jadi guys kali ini Kok ga impress? Oh wow Wow Jadi kita pesan minumnya beda-beda nih Dan minumnya tuh enak-enak guys Ada badak Badak, jali-jali, dan lidah buaya Badak kalian boleh cobain Badak tuh soda Tapi lebih enak dari Coca-Cola gue bilang Iya sih Badak Dan ibi cuy Kalau ini gue ngomong ibi cuy orang Medan Cuy itu Badak, badak tuh kayak ini Kayak root beer Gua tau ga Ibi itu Dicuekin Hahaha Ibi itu jali-jali Ibi itu yang temennya singkong Itu ubi cuy Oh kamu betul ya Oh iya Ubi cuy Makanan kita udah sampai Ya Hei Dia tuh sebenernya disini tuh terkenal namanya Pek ca nya Kalau Pek ca itu dalam bahasa Medan Pek itu putih Canya itu artinya masak Jadi kayak Yang terkenal tuh Masak Yang putihnya aja gitu Kata nyokap gue ya Kata Mami Guntur Gak tau dia bener apa engga Coba jelasin lagi Pek itu apa ca apa Pek putih Pek putih Hehehehe Hehehehe Baik kali gue cuekin terus Bukan maksudnya Maksudnya Dia tau Oke guys Sekarang kita lagi mau cobain Coba cobain yang Pek ca nya dulu Ini punya Yong Kita lagi makan dulu Pek ca di hun Terus Gue seperti biasa Gue orangnya lebih suka mie daripada gue Tiao Jadi gue kali ini mau bandingin Mie sini sama mie nya cenei Disini Disini Guys Guys Pek ca nya Disini Yang simple-simple gitu Soalnya bisa dibumbuin Jadi Wah Cita rasanya enak banget Tuh Ada dikasih acar Oh acar my favorite Kalo yang ga punya acar bisa dateng kesini Kalian akan menemukan acar Terus disini mie nya juga Disini mie goreng nya juga beda sama yang lain Ada tomat Dan lebih kayak Ini kayak mie tomat Iya kayak mie tomat Bukan mie goreng Bahkan ada baso Kayak baso goreng gitu Terus ada Ayam Jadi banyak banget ini Silahkan cobain aja 1,2,3 Gue ga setuju Menurut gue ini paling biasa dari kemarin Masih? Iya Engga Ini The best Dari kemarin Dari kemarin? Iya Engga Buat aku ini kue teo nya lebih ga kering Lebih agak basah-basah gitu ya Lebih kenyal-kenyal Mie tomat nya enak banget Mie tomat nya buat kita enak banget Tapi karena dia ga suka mie tomat Jadi buat dia Engga guys Lebih enak ceme pun ya Ya beda loh ceme kan bukan mie tomat Garing Mie goreng Mie goreng kering Ini kan mie tomat Kue teo nya juga enak kan yang kemarin Kue teo nya itu lebih basah Telur nya wangi Karena dia udah oseng Jadi sampe Kayak setengah Gosong gitu Tapi isinya enak kan kemarin Gue lebih suka ini isinya Kenapa? Ada casu Ada segala macem Ada baso-basoan Buat kalian Yang emang sukanya simple Lebih enak yang kemarin Tapi buat kalian yang Lebih banyak variasi Kayak suka acar Kayak kita ya Kalian akan lebih suka disini Soalnya ini cita rasanya lebih luar Dibandingkan yang kemarin Kalau kemarin itu bener-bener Kalian merasakan wangi dari Isi-isinya doang Kalau acu bedanya Dia kayaknya lebih manis Masih Acu ya Acu udah beda sama yang ini Karena dia pakai kecap manis Kayaknya masaknya ya Tapi jadi ini lebih enak ya Iya kan? Iya lebih enak Ini Memang dunia kita makan yang lainnya satu sama satu Kalau ini tuh enak kayak semuanya Sekalian masuk mulut Enak banget gitu 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 Gue mah lebih pilih dua kemarin Acuy dan CMA Kayak isi-isinya jauh lebih enak yang kemarin Kemarin Keteonya kan Emang sengaja dibikin Gak begitu berasa dibandingkan yang ini Yang meng-enhance Yang menaikkan cita rasanya itu tuh Topping-toppingnya Tapi jujur kalau udang Acuy the best Iya Udang acuy the best Udang acuy the best Udang acuy the best CMA the best Tapi overall ini the best Ini the best Ini the best Gak Pokoknya kalian harus coba Tiga restoran ini Terus komen di bawah enakan mana Yo guys Jadi kita baru semuat Kasih kesimpulannya sekarang Oke guys Jadi kita baru kasih kesimpulannya sekarang Kita udah mikirin semalaman Yang kita pilih yaitu Alik Belum Enak aja Aku belum bilang Apaan Belum Tas Menurut kami kalau Alik tuh Kue tiaunya Kalau CMA itu bak mie gorengnya enak Yeay Dan kita caranya kue tiaunya Kue tiaunya enak Yeay Pokoknya Pokoknya bagi kalian yang pengen cobain Mie apa Kue tiaunya goreng Mie goreng itu yang kering Yang telur banget Dan Isi-isinya enak Kalian harus cobain CMA Tapi kalau kalian mau cobain kue tiau goreng Medan yang paling enak Alik Enggak Hahahaha Acuy itu dia lebih ke manis Juga gak kalah ya Gak kalah Karena udangnya tuh gila Enak banget Gede banget Dan manis banget gitu Plus ada acar cabai rawit gitu Terus kayak gitu Bentuknya juga cong Fun Jadi itu paling beda Oh iya Jadi kita kasih waktu Satu bulan kalian coba Cobain Nanti kita bikin poll di instagram Kalian pilih Mana yang menang Jadi raja kue tiau kali ini adalah CMA CMA Oke guys Thank you guys for watching Jangan lupa like Comment Dan subscribe Abis ini mau review apa lagi Itu nanti kalian drop komen di bawah Dan kita akan pilih suara terbanyak Baso 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 Atau nasi uduk Pokoknya kalian yang kasih komen di bawah Masih uduk sih Kita tinggal pilih Oke guys Thank you guys for watching Jangan lupa like Comment dan subscribe Stay Powerful Mua 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 Terima kasih.